Baiklah Bapak dan juga Ibu berikutnya, kembali mari kita dengarkan kata sambutan yang kedua dan pada kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Tri Raharjo selaku CEO Trust & Co Indonesia Untuk itu kepada Bapak Tri Raharjo kami persilahkan Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Yang saya hormati Ibu Susi Lawat Iningsi selaku CEO Infobrand.id Yang saya hormati Bapak Arto Subiantoro, CEO Gambaran Brand yang akan memberikan sharing pada kesempatan sore hari ini Yang saya hormati Bapak Panji Nurdiansa selaku Direktur Riset dari Trust & Co Indonesia Dan tentunya yang saya banggakan Bapak Ibu para penerima penghargaan Brand Choice Award pada tahun ini, tahun 2022 Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Sehingga hari ini kita dapat melangsungkan kegiatan penghargaan Brand Choice Award Untuk kedelapan kalinya di tahun 2022 dan sebelumnya di tahun 2021 Bapak Ibu yang berbahagia, persaingan Brand di era digital semakin lengkap dengan kehadiran marketplace di Indonesia Dit Platform ini sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian tentunya konsumen dapat terlebih dahulu melakukan review dan juga melihat hasil review dan rating dari pembeli sebelumnya Untuk memperoleh produk-produk yang mereka inginkan Ada beberapa tahapan konsumen ketika membeli produk secara digital Pertama, cenderungannya adalah mereka melakukan penelusuran melalui berbagai mesin pencari atau langsung melakukan penelusuran melalui marketplace Yang kedua tentunya mereka melihat keunggulan dan kualitas dari produk tersebut yang ditawarkan Dan ketiga tentunya mereka melihat hasil ulasan dari konsumen-konsumen yang mereka sudah melakukan belanja terhadap produk tersebut Dan mereka melihat rating dan juga reviewnya Apakah bagus atau tidak dan lain sebagainya Dan keempat tentunya mereka pasti akan membandingkan harga dari produk yang satu dengan produk yang lain Dan terakhir tentunya mereka akan memutuskan untuk melakukan transaksi terhadap produk yang mereka inginkan Dan setelah membeli tentunya suatu hal yang paling penting untuk dilakukan adalah Buat brand adalah melihat tingkat kepercayaan konsumen ketika mereka memberikan review dan rating terhadap pembelian produk mereka Seberapa puas mereka terhadap produk yang kita jual melalui berbagai marketplace Karena itu memperhatikan setiap review dari konsumen sangat penting sebagai feedback untuk perbaikan di internal perusahaan Yang tidak kalah penting juga adalah melakukan berbagai inovasi yang diperlukan untuk membuat suatu produk yang memiliki nilai value yang berbeda dibanding dengan produk yang lain Sehingga memiliki diferensiasi yang kuat dibanding produk yang lain Inovasi tidak hanya dari sisi produk tapi juga inovasi dari sisi pelayanan Tingkat kepuasan dan pengalaman berbelanja secara online sangat penting untuk diperhatikan oleh para pelaku brand di Indonesia Bapak Ibu yang kami hormati berdasarkan data Brand Choice Award pada fase 3 di tahun 2002 ini Kami melakukan serangkaian riset dari bulan Februari tahun 2022 hingga April 2022 terhadap 150 kategori produk Nah yang menarik Bapak Ibu ada 10 kategori produk dengan transaksi terbanyak gitu ya Dari 150 kategori produk yang berhasil kami lakukan riset di fase ketiga ini gitu ya Yang pertama adalah kategori lip cream gitu ya Ini dengan total transaksi sebanyak 2,2 juta lebih gitu ya Average ratingnya sangat menarik di angka 4,89 dari 5 Dan juga secara review sebanyak 1,4 juta review lebih Yang kedua kita lihat anti-aging dengan total transaksi produk terjual sebanyak 1,5 juta Yang kedua kita lihat dari sisi average ratingnya mencapai 4,9 dari skala 5 gitu ya Dan secara review mencapai 934,176 review untuk anti-aging Dan yang ketiga adalah kategori produk sunscreen gitu ya Dengan 1,1 juta transaksi dengan average rating 4,9 dan juga secara review 717,412 review gitu ya Keempat kategori produk handuk Kelima adalah acne serum, essence dan juga liquid foundation, sheet mask dan juga moss wireless Dan yang ke-10 adalah kategori baby jumpsuit Nah ini adalah 10 kategori produk dengan transaksi terbanyak pada penilaian di fase ketiga ini Jadi tidak secara keseluruhan karena memang kita bagi setiap fase 150 kategori produk yang kita lakukan proses riset Nah kalau kita lihat Bapak Ibu Next Nah berdasarkan data brand choice index pada fase ketiga ini Ada total transaksi secara keseluruhan dari 150 kategori produk dengan jumlah brand teriset lebih dari 1000 brand gitu ya Ada 26,1 juta transaksi dengan total review mencapai 14,5 juta review Average rating 4,87 dari skala 5 Dengan total ulasan 2,9 juta dan total pencarian 1,5 juta yang mencari brand-brand yang terhadap kategori dan juga brand di fase ketiga ini Nah yang menarik Bapak Ibu tingkat kepuasan yang diwujudkan dalam bentuk rating dari konsumen Ini menarik adalah konsumen ketika mereka berbelanja melalui official store di brand-brand yang menjual produk melalui sarana marketplace gitu ya Ternyata mereka memberikan rating average-nya di angka 4,87 dari 5 Ini saya kira mendekati sangat baik gitu ya Karena memang average rating-nya sudah di angka 4,87 Nah ini tentunya sangat menjadi perhatian buat kita semua sebagai pelaku brand yang terus mengoptimalkan marketplace sebagai salah satu channel penjualan Kalau average rating kita di bawah 4,8 itu berarti di bawah rata-rata di kategorinya atau di fase yang ketiga ini Saya kira ini menjadi satu hal yang perlu diperhatikan Nah Bapak Ibu sekalian dari data-data tersebut Trust & Co. selanjutnya melakukan penilaian terhadap brand-brand yang menjadi pilihan konsumen di Indonesia Berdasarkan tiga aspek pengukuran Jadi kami sebelum menentukan pemenang Brand Choice Award pada fase ini kami melakukan penilaian berdasarkan tiga parameter penilaian Yang pertama adalah Digital Brand Awareness Aspek Kami mengukur banyaknya ulasan brand di internet dan juga banyaknya brand dicari di internet mengacu data dari mesin pencari Nah yang kedua Bapak Ibu adalah Digital Consumer Choice Aspek Kami mengukur banyaknya transaksi penjualan terhadap suatu produk di satu kategori tertentu melalui official store di dua marketplace teratas dan juga berdasarkan yang ketiga adalah Digital Consumer Review dan juga rating aspek Kami mengukur banyaknya ulasan dan penilaian yang diberikan oleh konsumen terhadap produk yang mereka beli dan gunakan Nah berdasarkan tiga aspek ini kami menentukan metode penilaian dan kami menentukan siapa saja pemenang Brand Choice Award pada sore hari ini Nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Panjinur Diansah mengenai metode penilaiannya Pada kesempatan ini kami ingin memberikan apresiasi kepada brand-brand di Indonesia yang telah berhasil menjadi brand pilihan konsumen di ranah digital melalui penghargaan Brand Choice Award di tahun 2022 ini Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada penerima penghargaan Semoga penghargaan ini dapat meningkatkan brand value dan juga menjadi referensi konsumen dalam memilih produk terbaik di masing-masing kategori Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih Salam brand, salam sehat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh